Dan tak berselang lama, Rizal Rahmansyah mengklarifikasi bahwa foto tersebut diisi besar bahkan mengadakan yang namanya fanfic contest. Apakah queerbaiting itu merugikan atau tidak? Hey yo, what's up guys? I'm Yusukem, welcome back to my youtube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang bebek aja? Aku harapkan seperti itu ya. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang queerbait. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa beberapa bagian terakhir banyak banget nih idol K-pop dan juga publik figur yang ada di Indonesia itu dituduh melakukan yang namanya queerbait. Let's say ada Jebri Nicole hingga Piden. Apakah benar seperti itu? Wait, tahan dulu. Sebelum kita membahas tentang hal ini, aku mohon sama kalian control your emotion. Jadi sebelum kalian memberikan komentar-komentar yang bad, mari kita belajar lebih dalam dulu dan juga pahami tentang queerbait. Mari kita belajar bareng ya. And jangan lupa juga nih buat subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikutnya pembahasan selengkapnya. Guys, aku yakin bahwa beberapa bagian terakhir kalian tuh sering mendengar yang namanya queerbait. Ada banyak banget publik figur yang dituduh melakukan yang namanya queerbait. But anyway, aku mau nanya dulu sama kalian. Apakah kalian sudah paham dengan yang namanya queerbait? Belum paham? Jika belum paham, mari kita belajar bersama tentang apa itu queerbait. Jadi seperti yang aku lansir dari Urban Dictionary, dapat kalian baca? Jadi queerbaiting ini adalah saat pria dan wanita yang heteroseksual atau yang normal Itu berpura-pura menjadi gay atau menjadi lesbian. Dan pada akhirnya mereka ini semacam kayak menggoda orang dengan jenis kelamin yang sama sebagai sebuah lelucon. Queerbaiting juga dikenal sebagai teknik marketing yang digunakan untuk penarik penonton queer Dengan cara menciptakan adegan romantis atau berbawah seksual antara dua karakter dengan jenis kelamin yang sama. Tetapi tidak pernah membuatnya menjadi canon atau mengembangkannya. Alias mereka itu tidak benar-benar memiliki hubungan tersebut dalam dunia nyata. Dan untuk istilah ini, itu muncul dan juga mulai populer digunakan dalam diskusi pandem di internet pada awal tahun 2010-an. Istilah ini datang dari wacana LGBT dalam representasi media sejak tahun 1970-an yang berasal dari pemasaran halus ke kelompok LGBT melalui iklan dan juga buku. Dan salah satu contoh queerbaiting dalam media yang cukup populer, kalian pernah nggak nonton Sherlock Holmes? Jadi ada dua karakternya yakni Sherlock Holmes dan juga John Watson itu disebutkan menggunakan yang namanya queerbaiting. Dan baik pemeran, walaupun staff telah membantah bahwa hubungan keduanya diarahkan ke arah romantis. Dan apakah kalian tahu bahwa beberapa selebriti internasional yang juga populer banget itu dituduhkan melakukan yang namanya queerbaiting? Let's say ada Billie Eilish. Billie Eilish itu dituduh melakukan yang namanya queerbaiting setelah mengunggah foto dirinya tengah menari bersama dengan perempuan lainnya dengan keterangan foto berpunyikan I Love Girls. Dan ternyata pada kala itu, Billie Eilish diketahui mengunggah foto tersebut untuk mempromosikan lagu terbarunya yang bertajuk Lost Cause. Berbicara tentang queerbaiting, apakah di industri muzik K-pop mereka juga menggunakan yang namanya queerbaiting? Ya, seperti kalian lihat, banyak banget agensi-agensi ternama di industri muzik K-pop menggunakan queerbaiting. Dan nggak hanya agensi-agensi saja, tapi banyak juga program-program di industri burang Korea, let's say, kayak pariti show dan juga drama-drama Korea menggunakan yang namanya queerbait. Bahkan di tinggung ada juga pengakuan dari seorang idol K-pop yang dipaksa untuk melakukan gay skinship untuk konten RPS aka real person slosh. Let's say, di saat ada penggemar yang mulai men-shipperkan member A dengan member B, maka agensi akan melihat hal ini sebagai peluang. Nantinya, agensi akan nyuruh mereka atau nge-push member yang di-shipperan ini untuk yuk, semakin dekat yuk, semakin close yuk. Tunjukkan bagaimana skinship kalian, tunjukkan betapa romantisnya kalian. Namun dalam dunia nyata, mereka cuma teman. Tapi di dalam pixinya penggemar, mereka itu terlihat seperti pasangan. Dan ini berawal dari pixinya penggemar juga. Baru setelah itu, setelah agensi mendeteksi tentang pixi ini, nanti agensi akan nge-push mereka sehingga pixi penggemar ini makin besar dan juga makin besar. Jika pixi penggemar makin besar terhadap pasangan shipper ini, nantinya agensi akan melihat, Oh, di sini lho aku akan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan kalian tau gak sih, bahwa ada Dance Rainer Idol yang juga seorang YouTuber mengungkapkan bahwa agensi-agensi ada juga agensi besar bahkan mengadakan yang namanya fanpick contest. Jadi dalam fanpick contest ini, kalian itu akan memilih shipper mana yang paling kalian sukai. Kalau kalian nge-cek bagaimana top shipper di Google sekarang, yups. Di situ nanti dapat kalian lihat shipper-shipper yang memiliki persentase paling banyak didukung oleh para fans. Yang lebih buat aku kaget adalah ada agensi di sini yang secara terang-terang mengakui bahwa mereka itu melakukan yang namanya queerbaiting. Dan mereka juga pada kala itu mendapatkan banyak sekali hate comment dari netizen dikarenakan hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh dilakukan, apalagi dilakukan secara terang-terangan. Agensi yang aku maksudkan di sini adalah AJ Music Entertainment. Jadi mereka itu melakukan queerbait melalui girl group terbaru mereka yang bernama Coats. Menurut AJ Entertainment, queerbait telah menjadi sumber isinya sendiri di industri music K-pop. Perwakilan tersebut juga menyatakan bahwa fanfiction yang ditulis tentang hubungan sesama jenis antara idol selalu menjadi salah satu cara utama penggemar mengkonsumsi budaya idol. Bahkan ketika diskusi tentang gender dan seksualitas kurang didefinisikan dengan jelas daripada saat ini. Lalu apakah queerbaiting ini hanya ada di industri music K-pop atau di industri burang peras saja? Jawabannya tentu tidak. Di setiap negara, di industri burang mereka, itu biasanya ada juga yang menggunakan yang namanya queerbait. Kalau kalian mungkin mengikuti boy band ataupun girl band dari negara-negara lain kayak One Direction, itu juga ada lho pasangan shipper. Salah satu pasangan shipper paling populer di One Direction adalah Niall dan juga Harry Style. Bahkan itu ada juga lho kartun populer atau cerita piksi penggemar yang menggunakan mereka dalam cerita mereka. Kalian pernah nggak sih nonton Euphoria? Euphoria adalah salah satu serial yang menurut aku udah 18+. Karena ada banyak banget adegan-adegan yang tidak cocok untuk ditonton oleh anak-anak yang berada di bawah umur. Nah ada salah satu cerita, itu aku lupa nama karakternya siapa. Intinya dia itu kayak sering nulis fanfiction seperti itu. Dan di situ juga ditampilkan bagaimana Harry Style dan juga Niall. Yang lebih buat aku kaget dan juga shock adalah ternyata hubungan yang dipiksikan oleh fans ini, itu tidak hanya tentang hubungan biasa kayak ya cuman friendship atau bromance saja, tidak. Itu sudah meruncok kepada hal-hal yang berbau seksual. Karena mereka di sana melakukan sesuatu yang sudah begini-gini guys. Dan kalian tahu bagaimana respon dari Harry Style setelah melihat itu, dia juga merasa tidak nyaman dan juga agak kurang serak gitu dengan adegan tersebut. Karena orang-orang juga pasti akan mikir seperti itu tentang mereka. Meskipun ini tuh hanya dalam piksi penggemar saja. Menurut aku siapa pribadi, terserah kalau kalian tuh nulis piksi tentang idol favorit kalian atau tentang shipper favorit kalian, tapi tolong jangan sampai kelewatan batas banget, apalagi sampai ada adegan yang itunya. Karena guys, tidak menutup kemungkinan bahwa cerita kalian itu akan menarik perhatian banyak orang. Dan jika semakin menarik perhatian orang banyak, idol favorit kalian bisa saja membaca fanfiksi yang kalian buat. Dan nantinya, kemungkinan banyak juga dari mereka yang seperti Harry Style yang tidak nyaman dengan hal tersebut. Apakah kalian mau melakukan hal tersebut kepada idol favorit kalian? Berbicara tentang queer beating, ini tuh tidak hanya dilakukan di industri musik K-pop ataupun di Hollywood saja. Tapi di Indonesia, beberapa belakang tahir itu sudah banyak dilakukan. Ada beberapa public figure yang dituduh melakukan yang namanya queer beating. Let's say yang terbaru yang di bulan April ini yang tempat dituduhkan juga, yaitu Jeffrey Nicole. Kita nggak usah ngelihat ke bulan yang lama, tapi kita lihat bulan yang sekarang aja ya. Itu ada Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole juga pernah dituduhkan melakukan yang namanya queer beating. Kenapa dapat seperti itu? Jadi guys, di tanggal 20 April yang lalu, foto Jeffrey bersama dengan seorang pria menjadi topik perbincangan hangat dan juga viral. Di sini, yaitu terlihat seolah-olah berciuman dengan pria yang di-tag, namanya adalah Rizal. Dan tak berserang lama, Rizal Rahmansyah, mengklarifikasi bahwa foto tersebut itu tidak benar-benar menunjukkan mereka itu berciuman. Jadi menurut dia, Jeffrey dan dia sama-sama menangkan masker pada kala itu, dan jarak mereka juga tidak bersentuhan seperti ini. Not like that. Tapi ada jarak di sini, jaraknya kurang lebih 10 cm katanya. Jadi emang agak jauh gitu. Namun, angle pengambilan kameranya menunjukkan bahwa mereka itu seperti melakukan yang namanya ciuman. Dan meskipun memang sudah diklarifikasi, tapi banyak orang yang juga menuduhkan bahwa Jeffrey Nicole di sini secara tidak langsung melakukan yang namanya queer beat. Dan tak hanya di tahun ini saja, di tahun 2021 yang lalu, Jeffrey ini pernah mengunggah hasil foto sedirinya mengenakan busana perempuan. Saat itu, Jeffrey mengaku ingin mengubah gaya berpakaiannya dikarenakan sempat mengalami krisis identitas. Atas perubahan gaya passionnya ini, Jeffrey sempat dituding melakukan queer beating oleh seorang warganet. Dan entah hanya Jeffrey Nicole saja, ada juga beberapa public figure yang dituduh melakukan hal yang serupa. Contoh kayak Piden alias Victor Alden. Ya enggak, ntar koleksi kalau aku salah ya. Jadi Victor Alden sendiri ini merupakan kontestannya di acara Masterchef. Nah, sebenarnya untuk mereka, mereka itu tidak menciptakan tata hal ini. Tapi yang menciptakan adanya Piden adalah para fans. Jadi para fans di sini itu melihat bahwa oh, mereka kok lucu bareng-bareng. Mereka kok kelihatan kayak romantis. Mereka kok kelihatan kayak cocok gitu satu sama lain. Makanya ada juga yang mulai menciptakan mereka. Dan ternyata, setelah disyipurkan oleh satu ataupun dua, tiga orang, ada juga orang-orang lain yang merasa bahwa oh, mereka juga seperti ini ya. Mereka juga terlihatan cocok ya. Ikutanlah orang ini. Dan pada akhirnya, Piden di sini, seperti yang aku perhatikan, mereka itu juga melakukan yang namanya fanservice kepada penggemar. Karena banyak penggemar yang mau suka mereka, yaudah. Mereka pun melakukan yang namanya fanservice di sini. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, ini adalah saran dari aku. Kalau kalian mau ikutin juga terserah. Kalau kalian nggak mau ikutin juga nggak apa-apa. Kalian pernah nggak sih nonton bagaimana serial Girls From Nowhere? Pernah nggak? Di sana ada salah satu episode. Episode yang menunjukkan betapa bahayanya dunia shipper men-shipperkan. Jadi, di saat Nano ini dijodohkan atau di-shipperkan dengan seorang vlogger. Dapat kita bisa bilang seperti itu ya. Vlogger ini juga pada awalnya nggak terlalu populer gitu. Namun setelah di-shipperkan bersama dengan Nano atau banyak yang mengidolakan pasangan Nano dengan vlogger ini, dia nanti akan naik popularitasnya. Pokoknya menjadi populer banget. Namun lama-kelamaan dia juga merasa bosan dengan hal tersebut. Karena ternyata dia ini punya pacar di dunia nyata dan dia juga ingin mengakhiri hubungannya dengan Nano. Namun, penggemar yang sudah terlalu sangat menjodohkan mereka ini tidak ingin mereka itu berpisah. Dan pada akhirnya, penggemar ini menuntut cowok ini akan hidup bersama dengan Nano selama-lamanya dan juga menjaga Nano. Kesimpulannya adalah, jangan terlalu berlebihan dalam dunia men-shipperkan. Karena biasanya, orang yang kalian shipperkan itu punya dunia yang nyata. Di saat orang terlalu berlebihan dalam dunia shipper-meshipotkan, biasanya mereka itu punya imajinasi ataupun pixi yang besar. Pixi ini membuat mereka itu ingin supaya orang yang mereka shipperkan itu dapat hidup selama-lamanya bersama. Tapi seperti yang lain tahu bahwa kehidupan memang tidak semudah itu, kehidupan tidak sesimpel itu. Satu-satunya nanti akan ada problem yang membuat mereka juga pada akhirnya berpisah. Which means, kita sebagai penggemar harus bersikap biasa, jangan sampai fanatik terhadap dunia shipper-meshipotkan. Karena biasanya, pixi itu tidak seindah realita. Jangan sampai, pixi yang kalian buat ini akan mengekang bagaimana kehidupan kebebasan dari mereka. Karena setiap manusia itu memiliki kebebasan juga, guys. Dan masuk berbicara tentang queerbaiting yang ada di Indonesia, ada juga salah satu tiktokers yang menurut aku di sini melakukan queerbaiting secara terang-terangan. Nah, kalau piden kan, bukan membela atau gimana ya, tapi mereka itu benar-benar diciptakan oleh fans. Oke, fans yang menciptakan mereka di sini. Bukan mereka yang menciptakan pixi tersebut, tapi fans lah yang menciptakannya. Nah, kalau untuk yang satu ini, atau tiktokers yang satu ini, bukan mau menyalahkan atau bagaimana, dia itu seperti menciptakan queerbaiting secara terang-terangan. Meskipun ini juga, kita semua tahu bahwa ini tuh cuma konten doang, tapi secara tidak langsung aku, dia itu sudah melakukan yang namanya queerbaiting. Nah, kita semua tahu siapa tiktokers yang dimaksudkan. Yop, siapa lagi kalau bukan Popo. Jadi, Popo bersama dengan salah satu tiktokers, I don't know, namanya siapa aku lupa. Jadi, kemarin dia itu membuat konten seperti dia ini melakukan yang namanya pernikahan. Sepertinya kita semua tahu bahwa meskipun Popo itu cosplay menjadi seorang wanita, tapi dia kan pada aslinya adalah seorang pria. Dan di saat dia melakukan yang namanya konten pernikahan dengan tiktokers tersebut, banyak orang menganggap bahwa ini tuh tidak benar gitu. Dan pada akhirnya, Popo juga mengkalifikasi bahwa itu cuma buat konten doang. Dan mereka juga benar-benar tidak menikah dalam dunia nyata. Namun, balik lagi, apa yang dilakukan oleh Popo ini juga dapat dikategorikan sebagai queerbaiting. Nah, buat yang nanya, apakah queerbaiting itu merugikan atau tidak? Itu sebenarnya kembali lagi pada opini dari setiap orang atau perspektif dari orang-orang. Karena setiap orang itu memiliki perspektif yang berbeda-beda. Sekarang, aku menanya sama kalian, apakah kalian queerbaiting itu merugikan? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Yusul Kim pamit. Aku mohon maaf kalau tidak kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry banget. Di sini tidak ada niatannya untuk menjatuhkan atau bagaimana, tapi di sini niatnya memang untuk belajar bersama. Terserah bagaimana kalian menanggapinya, tapi aku harap kalian juga dapat memahami apa yang aku sampaikan dalam video kali ini. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.